Kaila ya? Iya, kamu diara ya? Iya, kamu apa kabar? Aku baik, kamu sendiri gimana kabarnya? Aku baik dong, aku boleh duduk gak? Iya, sini duduk dulu Kamu gimana uasnya? Uas aku alhamdulillah lancar Kalau kamu sendiri gimana? Alhamdulillah lancar, berarti udah veris ya uasnya? Udah dong, sekarang aku tinggal nikmatin liburanku aja Kau juga diselesai kan? Udah, udah selesai Berarti kamu lagi free ya? Iya, kenapa? Karena kamu lagi free Aku mau diskusi nih sama kamu Diskusi Diskusi apa tuh? Tentang pendidikan Oh, pendidikan Ayo boleh aja Nah, menurut kamu Pendidikan di Indonesia itu Kenapa sih semakin Keterbatasan aksesnya gitu? Semakin terbatas ya? Aku juga mikirnya gitu sih Karena sekarang tuh udah banyak anak-anak Yang ngerasa kalau pendidikan tuh nggak penting Kamu ngerasa gitu juga nggak lah? Iya, aku ngerasa gitu juga Gimana ya caranya? Hmm, kayaknya kita harus memikirkan lebih lanjut deh Tapi sebelum lanjut diskusi, jajan dulu yuk Kan fashion Siap-siap Siap-siap Eh, yuk Ada bang kei disitu Oh, iya ya? Iya, sampai ini Ayo Halo, bang Eh, hai Ya? Ini ngapain ya disini? Jadi, kayak kayaknya aja Berarti lagi free dong? Iya Kamu mau diskusi nggak sama kita? Boleh 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 Ya, mau diskusi apa ya? Jadi, tadi tuh aku sama Kei lagi diskusi terkait kurangnya akses pendidikan di Indonesia bang Nah, menurutmu itu tuh gimana sih? Penting nggak sih pendidikan di Indonesia itu? Oh, penting banget sih akses pendidikan Apalagi kan banyak sekolah-sekolah di Indonesia tuh yang diperbatasan, di pelosok, kedaleman gitu Banyak yang berkekurangan gitu Terutama di akses gitu ya Bang, bener banget sih Gue juga berpendapat kayak gitu bang Apalagi sekarang anak-anak di Indonesia tuh udah mulai beranggapan kalau pendidikan itu banget penting Karena dari pendidikan aja kita tidak disediakan lapangan kerja untuk kita Padahal kita udah menjunjung tinggi pendidikan tuh Nah, kalau kayak gitu menurutmu gimana sih cara mengatasinya? Para institusi atau lembaga-lembaga pendidikan Mau itu dari universitas, sekolah tinggi atau SMK langsung yang bisa langsung kerja Itu padahal mereka bisa kerjasama sama beberapa perusahaan Nah, gimana bisa dikaitin tuh sama muridnya atau sesuanya Nah, aku setuju tuh sama pendapatnya Bang Irzi Jadi kita itu nggak cuma berfokus sama pendidikan aja Jadi kita juga harus berfokus sama lapangan kerja yang disediakan Agar masyarakat di Indonesia dan anak-anak bangsa di Indonesia tuh berpendapat bahwa pendidikan itu penting Bukan hanya untuk mencari pekerjaan, tapi juga penting untuk masa depan Iya kan guys? Betul Uuuuh 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 Uuuuh